Intro Dabang olahraga bulu tangkis sudah menuntaskan laga-laga di Olimpiade 2024 Pendapaian Indonesia kalah sip dari Thailand dan Malaysia Di Forte adalah Capella Arena Paris Perancis Bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade Paris pada tanggal 27 Juli sampai 6 Agustus 2024 kemarin Dari lima nomor yang dipertandingkan, Cina menjadi kontingen dengan medali emas terbanyak Seperti diketahui, negeri tirai bampu mampu mengamankan dua emas dan tiga perak Sang Sui dan Hoang Yagyong ganda campuran Chen King Chen dan Jiayi Van ganda putri yang menyumbangkan emas bagi Cina Sedangkan tiga perak diraih oleh Liang Weikeng dan Wang Chang di ganda putri Hibing Jong di Tunggal Putri dan Liu Seng Su Tangning di ganda putri Di antara negara ASEAN, Thailand menjadi satu-satunya peraih medali perak Kun Lafut Fititsan kalah dari Vitol Axelsan di final Tunggal Putra Kena tidak demikian, Kun Lafut sudah mencetak sejarah sebagai pembulu tangkis Thailand pertama Yang meraih medali di pulu tangkis di Adang Olimpiade Sementara itu, Malaysia sukses meraih dua medali berunggu di Olimpiade Paris 2024 Awansyah dan Soehwari di ganda putri Sementara di Sijia di Tunggal Putri Yang menghasil menggabai medali Indonesia kembali tanpa emas di Olimpiade kali ini Ini menjadi ulangan sejarah buruk saat Olimpiade 2012 di London Tapi, Indonesia masih meraih satu perunggu di Olimpiade 2024 Ya, Gregoria Mariska Tunjung yang meraihnya di nomor Tunggal Putri Kalah dari Anseong di semifinal Gregoria meraih perunggu tanpa bertanding Dimana lawan Gregoria di laga perebutan perunggu Kaulina Marin tak bisa bertanding karena cedera Dengan raihan cuma satu perunggu Pencapaian Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Tidak sekalah baik dari Thailand dan Malaysia Alarm buat bulu tangkis Indonesia Sebenarnya sudah muncul sejak ASEAN Games 2022 Di ajang itu, buk bulu tangkis Indonesia tak ada Satupun yang mencapai semifinal Oleh karena itu, tim adhok bulu tangkis Untuk persiapan Olimpiade sampai dibentuk Tiga sektor bulu tangkis Indonesia Mencatatkan sejarah buruk di Olimpiade 2024 Ganda Putri melalui Apiranya Rahayu dan Siti Vadia Silva Madanti Sedangkan di Tunggal Putra Ada Antonisnya Sukaginting dan Jonathan Gersti Dan ganda campuran yang tak mampu lolos Pasal grup saat berlagak di Paris Yakni Inovir Valdi dan Vita Honey tersementari Semoga hal ini menjadi catatan Dan menjadi bahan evaluasi Bagi pengurus BBSI yang baru Semoga kedepannya BBSI dan Badminton Indonesia Mampu mempersembahkan prestasi-prestasi Yang membanggakan bagi Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!